Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus oleh kemurahannya kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 2 Februari 2024. Salam Damai Sejahtera, Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur bahwa kami boleh menikmati kasih-Mu di hari ini. Kami mohon kiranya perjalanan hidup kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu dengan benar dan menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami. Kami hidup-menghidupi kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat 16 Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah metrai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembuhkah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Jelakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Tema rendungan kita ialah Bermegah karena Injil atau dalam bahasa Toraja dikatakan Maksat Tuhan Belan Nakare Bakaparan Nuan. Saudara-saudara sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, Tentunya kita pernah merasa bangga atau bermegah atas pencapaian-pencapaian kita. Bangga terhadap prestasi akademik, bangga terhadap keharmonisan rumah tangga, bangga akan rumah atau mobil baru, bangga karena selalu terpilih dalam kepengurusan dan kebanggaan-kebanggaan yang lain yang sifatnya duniawi. Pertanyaannya adalah Apakah salah jika kita bangga akan pencapaian-pencapaian tersebut? Bagaimana seharusnya bermegah itu dan bermegah yang seperti apa yang mestinya kita miliki sebagai orang pengikut Kristus? Saudara-saudara, Paulus memberikan contoh berbangga yang benar sebagai seorang Kristen. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang Rasul. Ia telah melihat Yesus. Ia juga menyatakan bahwa jemaat di Korintus adalah buah pekerjaannya dalam Tuhan. Ia pun juga menjelaskan bahwa ia memiliki banyak hak sebagai seorang Rasul. Akan tetapi, ia belum pernah mempergunakan hak itu. Ia juga tidak mengatakannya demikian agar ia menerima hak-haknya segera. Pada ayat 16, Paulus menegaskan bahwa jika ia hanya menjadi Rasul demi hak-hak tersebut, maka ia tidak pantas berbangga. Sebaliknya, pemberitaan Injil dilakukannya sebab memang hal itu adalah perintah Allah. Saudara-saudara, hal apa yang dapat kita timba dari bagian surat Paulus tersebut? Kita berbangga atas segala sesuatu yang telah kita raih. Tetapi hal itu bukanlah tujuan utama. Sebab, yang utama adalah mengerjakan dan merawat kehidupan kita demi Injil. Segala hal yang kita kerjakan dalam hidup ini harus demi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kebermegahan kita semestinya adalah karena kita diizinkan Allah menjadi rekan sekerjanya di dunia. Karena memberitakan Injil adalah kebanggaan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, teruslah bermegah dalam Tuhan. Hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur bahwa di kesempatan ruang dan waktu ini kami boleh mendengarkan firmanmu. Kiranya sungguh-sungguh kami mengerjakan dan merawat kehidupan ini demi Injil. Mampukan kami, ya roh kudus, untuk senantiasa mengerjakan segala sesuatu dalam hidup ini demi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kiranya dimanapun Tuhan menghadirkan kami, kami senantiasa memberitakan Injil. Kami teguh dalam iman kepada Kristus. Kami bersyukur juga bahwa oleh kasih dan kemurahan mula kami boleh menikmati hari ini dan kami mohon kiranya dalam segala aktivitas kami, Tuhan menolong kami melakukannya dengan takut akan Tuhan. Topang anak-anak kami dalam mereka bertumbuh, dalam pendidikan, atau di masa muda mereka. Kami senantiasa juga berdoa, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap orang tua kami dalam masa tua mereka. Tuhan jaga lindungi mereka sehingga dalam usia lanjut sekalipun, mereka terus berbahagia dan bersuka cita, menikmati hidup karunia Tuhan dalam penghayatan bahwa usia lanjut adalah usia indah karunia Tuhan. Dan kiranya anak-anak cucu terus menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kami menaruh pengharapan kami, Tuhan juga lah yang menjadi sumber pemulihan bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit-penyakit, yang berduka cita, ataupun yang berbeban berat oleh berbahagia pergumulan-pergumulan kehidupan. Kiranya dalam kuasa kasih Tuhan, mereka terus mampu bersyukur dalam segala hal. Kami pun bersyukur dan bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami dalam menikmati kasih Tuhan melalui pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, ataupun juga apa yang boleh dicapai keberhasilan-keberhasilan dalam hidup ini, kiranya semuanya pun terus dihayati hanya oleh anugerah Tuhan dan mampu bersyukur dalam segala hal. Kami juga menaruh pengharapan kami, kiranya Tuhan terus menolong kehidupan kami bersama di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat. Mampukan kami untuk tetap saling menghargai, saling menerima, mengerti satu dengan yang lain, sehingga kami menikmati kasih Tuhan dalam persekutuan bersama, baik di tengah jemaat maupun dalam kehadiran di tengah-tengah masyarakat. Bapak kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami terus ditopang untuk senantiasa memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan. Kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktifitas hari ini, selamat beriman dalam Yesus Kristus. Tetaplah semangat, bersuka citalah senantiasa, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.